Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max disini Kali ini Gadget Max mau unboxing lagi smartphone Dan ini saya belinya di BliBli Nah jarang banget sih di BliBli ya Ini kebetulan ada playsell di BliBli Jadi saya beli langsung smartphone-nya Karena emang harganya emang gak begitu mahal Dan terjangkau banget Oke, emang packagingnya semua dari BliBli gitu ya Dan ini adalah Infinix Hot 12 Yang emang harganya sih gak begitu mahal ya Tepatnya saya beli pas playsell 2,1 juta Nah menurut kalian harga segitu mahal apa tidak? Silahkan komen di bawah ya Dan ini spesialnya Ini bisa dilihat ya Helio G85 RAM-nya 6GB 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 Ini storage-nya 128GB Dan disini selling point-nya seperti ini ya Helio G85 Baterainya 5000 mAh 18W plus charging Desainnya juga oke Terus layarnya sudah 90Hz Dan disini RAM-nya bisa di-upgrade Di-upgrade menggunakan internal memory yang ada ya Kayak virtual RAM gitu Yang ada di Oppo Vivo Dan disini sudah dual speaker Ya seperti itu ya Selling point-nya 128GB plus 6GB Oke Ini dia HP-nya Warna apa ini ya Silver gitu ya Dan ini bisa dilihat Selling point yang tadi saya sebutkan Di bagian belakang box-nya Dan kita lihat dalamnya lagi Dapet SIM Ejector Terus buku penunjuk sama kartu garansi Terus dapet Jelly Kiss Yang warna bening seperti ini Saya senangnya sih warna hitam gitu ya Kalau warna bening ini Kelama-lama aja jadi kuning Terus dapet adapter charger Sudah pas charging Dan sudah USB Type-C Oke ini packaging-nya lumayan oke ya Karena sudah dikasih seperti ini Kalau dulu kan diberantakin gitu Kalau ini sih udah oke banget sih ya Ini dia HP-nya Tampilannya seperti ini Mewah banget ya Smartphone-smartphone sekarang tuh Yang menurut saya sih mewah ya Karena bekat dual camera seperti ini Yang besar Padahal ini triple camera gitu ya Tapi Ya ini dua yang ditonjolkan Kalau ini sih kosong gitu ya Di sini ada LED flash Dan Desain juga masih semi-semi kotak gitu Tapi nggak begitu kotak sih Tapi ya senang masih ya Sudah ada side fingerprint Ada pull-up, pull-up, down Dan di bagian atas sih kosong Biasanya kalau bagian atas tuh Kalau ada lubang mikrofon Suara mikrofon lebih bagus ya Tapi ini nggak ada Lubang mikrofonnya ada di bawah Ini ada SIM tray Kita coba lihat nih SIM tray-nya Apakah sudah triple slot Ini udah triple slot ya Jadi bisa pakai dual SIM Sama satu microSD Dan di bagian bawah sini Ada lubang jack audio Ada lubang mikrofon Ada lubang charger USB type C Ada speaker Kita coba hidupkan smartphone-nya Oke hidup ya Ntar saya balik lagi ya Buat testing smartphone-nya Gimana performanya di tahun 2022 ini Terus kita lihat hasil kameranya juga Balik lagi dengan Gadget Max di sini Dan ini adalah tampilan dari Infinix Hot 12 Infinix emang jagonya banget ya Pokoknya HP 2 juta itu banyak banget pilihannya Kalian tinggal pilih dan beli yang mana Tapi sayangnya harga murah itu cuma ada di playsell-nya Kalau nggak playsell tuh harganya naik lagi Rp200.000 Ya harus menemukan playsell Ya kita lihat-lihat aja dulu ya Ini tampilan awalnya Seperti ini sih Ya tampilan dari UI XOS Kita langsung aja masuk ke setting Ke My Phone Ini device namenya adalah Device Infinix Hot 12 Dan di sini Android version-nya Sudah Android terbaru ya Jadi teman-teman kalau beli smartphone ini Sudah menggunakan Android 12 Dengan part security Kaman ini di 5 Februari 2022 Kita cek yang lain Ini menggunakan Mediatek Helio G85 Menurut kalian Sama pun dengan harga Rp2 jutaan Helio G85 worth it apa nggak? Silahkan komen bawah ya Dan di sini kamera depannya 8MP Dan kamera belakangnya 13MP triple camera RAM-nya ini spesial banget Ya nggak spesial-spesial sekali ya RAM-nya 9GB Ya 6GB plus 3GB Dan storage-nya di 128GB Baterainya 5000 mAh Dan ya seperti itu aja ya Dan kita cek lagi yang lain Ya RAM-nya sih udah gede ya 9GB Ya walaupun virtual lagi 3GB Untuk aplikasi-aplikasi yang kecil-kecil Masih terbantu lah ya Tapi untuk gaming sih Pasti ngambil RAM yang aslinya 6GB-nya Dan kita cek menggunakan Device Info Hardware Buat cek hardware dan Yang lain-lain Di sini Helio G85 Dengan Octa-core ya Dan di sini GPU-nya menggunakan Mali G52 MC2 Ya standar dari Infinix Dan screen-nya 1640 x 720 Belum Full HD juga Kerapatan layarnya di 262 Dengan refresh rate di 90Hz Dan RAM-nya di sini Cuma 6GB Dan ini sih bisa kasih Ya 12GB ya Ya tapi cukup lah Untuk control alt Multitasking Main game masih bisa lah 6GB Apalagi ada tambahan RAM 3GB Jadi totalnya 9GB Internal storage-nya Gede banget Buat nyimpen film ini Sudah cukup banget 128GB Dan kepakainya itu 72GB Di sini sudah install game GZN Impact Game PUBG Mobile Sama game Mobile Legends Dan di sini Kamera belakangnya 13MP Dan kamera depannya 8MP Baterainya di sini 5000 mAh Dan sensornya ini Lumayan lengkap Ada sensor gyroscope Di harga 2 jutaan Gitu ya cuy Dan Kita langsung aja Cek-cek yang lain Yaitu adalah Sensornya Biar detail lagi Kalau tadi kan cuma Tulisan-tulisan seperti itu Nah kalau kalian denger Berisik ini Ini pas terkamera Di sore hari Kalau malam hari Serian hujan ya Jadi kalau hujan itu Lebih gak kedengeran lagi Suara saya Karena pas depan Kamar ini Sudah Ada garasi Dan itu suara Gini ya Suara spandeknya Keras banget Terus suara sengnya ya Nah ini Panatix ini kayaknya Layarnya sama semua ya 5 sentuhan Semua Gitu loh Mungkin dipakai Dari tahun 2 tahun yang lalu 5 sentuhan aja Gak kasih 10 sentuhan Jadi biar spesial ya Tapi 5 sentuhan Masih bisa main gaming Cuma kan Ada yang panatik 10 sentuhan dong bang Berlain kan 10 sentuhan gitu ya Kita coba Real drum Saya coba main Real drum Apakah lancar Enggak Lancar aja sih Gak ada Layar sih Gak ada masalah sih ya Masih normal Pada Umumnya ya Kita cek yang lain Kita mau testing Apa lagi nih Ini kok Agak redup lah ya Nih Kita cerahin lagi dikit Nih Real drum Oke Kita lanjut ke Pengetesan berikutnya Adalah Antutu benchmarknya Mas DC 2 jutaan kan 200 ribuan Skor Antutu nya ya Nyatanya Kurang lagi dikit Skornya segini Terus Skor CPU nya 68 ribu GPU nya 46 ribu Memory nya 41 ribu Dan UX nya 42 ribu aja Oke Kita testing GPU Mouse Basemark nya Berapa dapetnya Dapetnya Ya hampir Sejuta ya Ya kalo Sejutaan Ya bilangnya HP gaming bisa ya Dan tentunya Main game sih Ini enak ya Apalagi main game Mobile Legends sih Tentunya Lancar banget Kecuali Genshin Impact ya Kita testing aja Game Genshin Impact Ntar Gimana sih Forma dari Smartphone ini ya Helio G85 Oke kita lanjut nih Buat testing game Game pertama Yang saya mau Testing adalah Game Genshin Impact Game kedua Game PUBG Mobile Dan terakhir Game Mobile Legends Kita langsung aja Masuk ke game Genshin Impact Oke Disini sudah masuk ke Game Genshin Impact Ya Ada settingan Default nya Ya kita gak pake Settingan yang High-high banget Settingannya Ya lowest Ini ya Kita langsung masuk ke Grafis Ini settingan Di lowest Kita pilih 60 IPS aja lah Oke Ada suara motor lewat Kita Besarin suaranya Ini kebalik nih Nih Coba main game Genshin Impact Lancar sih ya Ada drop sih Dikit tadi Ya Kalau game Genshin Impact Lancar Helio G85 Masih bisa main Genshin Impact Genshin Impact Kita lari Kita lari Nari udah kecil banget Sini Game over itu ya untuk game GSM Impact masih bisa di smartphone ini Helio G85 masih bisa ngangkat ya walaupun settingannya di lulus kita langsung aja game kedua itu adalah game PUBG Mobile dan disini sudah masuk ke game PUBG Mobile ya ini kok lemak terus ya maksudnya kita dapet settingan grafis di HD High dan kalau di smooth di Ultra kita pakai smooth Ultra aja kita pindah kita ke movie terus kita hidupkan gyroscope-nya all is on ini ya gyroscope di smartphone Infinix ini slow kayaknya ini smartphone yang ganti casing aja ya dalamnya tuh sama kayak pendahulunya aja diganti RAM-nya aja karena feel-nya tuh ya sama aja sih ini menurut saya nggak ada beda banget wih pake sniper ya ini yang tadi lagi ini gyroscope-nya bisa dilihat slow banget sih nggak cocok main game PUBG ini mananya lembak gitu foto dari atas ini sembunyian yang begini ya aaah tidak tidak hehehe ada pengen banget bunuh dia tuh selamat menikmati Oke, kita lanjut ke game terakhir Itu adalah game Mobile Legends Game PUBG, gyroscope agak delay Dan untuk game-game sih masih oke lah Masih stabil itu ya Tapi untuk gyroscope agak delay banget sih Kita lanjut ke game terakhirnya Itu adalah game Mobile Legends Oke, di sini sudah masuk ke game Mobile Legends ya Kita lihat settingan grafis Kita dapat settingan segini aja Dan ini belum selesai download juga ya Jadi segini aja dapat settingan grafis Jadi download gini-nya belum selesai nih Jadi saya langsung aja gaskan main game Mobile Legends Biar nggak lama Download file itu lama banget sih Jadi saya testing aja gamenya Biar cepet aja sih ya Untuk performa sih ya tentunya oke banget Karena sesuai Ya Ini sih AOV ya Game Mobile Legends sih oke Sama sih ya Kebeda jauh Killing spree Killing spree Killing spree mana nih saya ini cari musuh bingung nih depannya ada musuh let's fight, side by side your team destroy the turret mega kill yah you cannot bear my wrath unstoppable my tiger has been with me many years ha yah control ha ha yah let me harness you let me keep it let's fight, side by side ha 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 okay itu sebenarnya untuk game mobile legend yang saya rasakan sih lancar ya tanpa ada masalah sama sekali ini tinggal download aja file nya gak tau sih dapat settingan di ultra apa di hike aja nah kalo kalian ingin beli produk nya ya bisa klik link ada deskripsi kita lanjut ke pengujaan berikutnya Itu adalah testing kamera Nah itu dia performa gamingnya Selanjutnya kita testing kamera dari smartphone Infinix ini Dan tampilan UI nya ya standar seperti ini aja ya Kita coba testing di indoor dulu dikit Baru kita testing ke outdoor Ini defaultnya seperti ini hasilnya ya Ya emang Infinix sih warnanya seperti ini aja sih Agak pucat dikit sih kalau warnanya Infinix ya Kalau yang bagusan tuh bisa beli produk dari Realme tuh warnanya lebih gonjreng ya Karena Realme kan keluarga dari Oppo kan ketahuan lah gonjrengnya Nah untuk hasil kamera yang lebih detailnya seperti ini cuy Dan ini adalah hasil kamera belakang dari Infinix Rekamnya tuh bisa sampai 2K tapi saya rekamnya di 1080p Nah smartphone ini tidak bisa merekam di kondisi yang bergoncang ya Jadi kalau kalian pakai lari disini gak ada fitur ACE nya Padahal di Infinix yang pernah saya bahas di bawah 2 juta itu ada fitur ACE nya Jadi kalau kita pakai jalan hasilnya stabil Sedangkan di Infinix Hot 12 ini gak ada Dan buruk kalian gimana? Mending beli ini atau yang di angka 1,8 juta Sudah pernah saya bahas ya Helio G88 AMOLED harganya 1,8 juta Sedangkan ini tanpa ada fitur ACE nya harganya 2,2 juta Bukan di Playsell Kalau di Playsell baru harganya di 2,1 juta Nah gimana menurut kalian smartphone ini silahkan komen bawah ya Saya bergoncang banget nih kalau lihat di layar Kalau di hasil di layar handphone kalian Bionah Masih bergoncang juga sih sama ya Nah setelah kita coba testing kamera depannya Ini adalah hasil kamera depannya Dan menurut saya sih hasil kameranya tuh Sama kayak Infinix yang penting saya bahas sebelumnya ya Itu warnanya gonjreng Detailnya seperti ini Hmm? Kenapa? Toiletnya sendiri? Dan suara micnya seperti itu ya Gimana menurut kalian suara micnya? Ya itu untuk hasil kamera depannya Dan ya kita Kalau pakai jalan sih goncang ya Nanti saya hidupin fitur ACE nya Dan saya cek Ada fitur ACE ya untuk kamera depannya Kalau kemarin Infinix Note tuh ada ya Infinix Note 11 tuh ada fitur ACE Kalau ini enggak Tapi hasilnya stabil ya Karena disini tuh fiturnya namanya Beauty gitu ya Beauty stabil ya Kita akan kelihatin Oh iya betul Tapi masih bergoncang banget sih ya Tapi enggak ngerti juga deh Ya cuma muka saya lebih Kelihatan mulus aja Lebih cirus gitu ya Itu fitur ACE kok enggak ada sih Sayang banget nih Hey Hey Untuk selanjutnya kita coba buat fingerprint dari smartphone ini Kita langsung aja next kita coba fingerprintnya Ya wajib banget sih karena set fingerprint ini Ya keren banget sih ya Jadi tampilan smartphone tuh lebih keren ketimbang fingerprint di bagian belakang Gitu Oke dengan bawahnya kita testing Selain ada fingerprint juga ada face unlock ya Ini cepat sih Tuh ya cepat banget Tuh cepat banget untuk fingerprintnya Dan kita lanjut buat apa lagi nih Udah semuanya ya Gaming udah Apa? Gaming sudah Terus Untuk testing kamera juga Udah Apa lagi nih buat di testing Ya kayaknya gak ada lagi ya Kita buat testing dengan nonton Youtube aja lah nih Nah sobat Shopee Kalian gak usah khawatir lagi kalau mau belajar Android Tapi gak punya rekening bank atau kartu kredit Bisa COD Tidak 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 Oke, itu dia untuk nonton Youtube Oke banget Karena layarnya emang gonjreng ya Dan segitu dulu video Gijemask Kali ini Infinix Hot 12 Baru kalian worth it apa enggak? Kalau menurut saya sih worth it banget ya Dengan harga segini Apalagi kalau kita beli nanti lagi 8 bulan Kemungkinan harganya bakalan turun jadi 1,9 1,8 juta Ya karena Infinix terus ngeluarin produk terbarunya setiap bulan Nah kalau kalian pengen beli produknya Usahakan ikut playsell biar harganya 2,1 juta Kalau enggak ikut playsell itu harganya 2,2 juta Kalau enggak salah Nanti linknya saya taruh di bawah ya Dan segitu dulu video Gijemask kali ini Terima kasih kalau kalian sampai nonton akhir video ini Sampai jumpa di video yang lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya